10 DOSA PENGHALANG REZEKI Setiap orang pasti tidak luput dari yang namanya salah dan dosa, kecuali para nabi dan rasul. Ya, bahkan orang tidak menyadari jika sebenarnya dirinya melakukan dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, baik itu dosa kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Seringkali orang menyepelekan atas dosa yang dilakukannya, karena dia mengira dosa tersebut merupakan dosa kecil dan pasti diampuni. Perlu kita ketahui, meskipun dosa yang kita lakukan itu merupakan dosa kecil, namun bila dilakukan terus menerus pun akan menjadi besar, dan kita pun akan percuma meminta ampun bila selalu melakukannya tanpa ada penyesalan dalam taubatnya. Ketika orang melakukan suatu dosa, orang tidak sadar jika ternyata dosa yang dilakukannya dapat mempengaruhi kehidupannya, baik itu kebahagiaannya dan juga kecukupan rizkinya. Dalam sebuah majelis yang diisi oleh Ustaz Yusuf Mansur sebagai penceramah, Beliau menjelaskan bahwa ada 10 dosa besar yang ternyata dapat menghambat rizki atau rezekinya seseorang. Coba lihatlah dan merasakan pada diri Anda sendiri. Apakah Anda pernah melakukan diantara 10 dosa besar berikut ini yang dapat menghambat rizki Anda? Syirik atau menyekutukan Allah Syirik merupakan salah satu dosa besar yang memang dapat menghalangi datangnya rizki. Syirik banyak macamnya, mulai dari mempercayai kekuatan yang datang bukan dari Allah, melainkan dari suatu benda atau makhluk lainnya, hingga syirik yang paling besar yaitu menyembah selain Allah. Bila orang yang meninggal dalam keadaan syirik, tidak akan masuk surga baginya kecuali bertaubat sebelumnya. Meninggalkan sholat Sholat merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan setiap umat muslim. Merupakan dosa besar bagi orang Islam yang meninggalkan sholat meskipun hanya satu waktu. Dan tahukah Anda, jika meninggalkan sholat dapat menghalangi datangnya rizki, dan bila rizki itu menghambat, berarti itu tandanya Allah masih mengasihi Anda untuk segera bertaubat, serta lebih rajin sholatnya. Durhaka kepada orang tua Durhaka kepada orang tua, ini sama saja durhaka kepada Allah. Karena ridho dari Allah tergantung ridho orang tua. Jika Anda durhaka kepada orang tua, lalu orang tua tidak meridhoi Anda, maka otomatis Allah juga tidak akan ridho dengan Anda. Maka sebab itu, rezeki Anda yang halal akan selalu terhalang. Rizki haram Setiap orang diwajibkan mencari rezeki yang halal dan bukan yang haram. Rezeki yang haram bisa memutus rezeki yang halal. Ini sebabnya, apa yang Anda cari selama ini tidak pernah memberikan keuntungan. Biasanya, bila rezeki yang dicari dari jalan haram, rezkinya tidak akan bertahan lama. Misalkan saja Anda mendapatkan uang dari hasil judi, pasti uang itu akan di tangan Anda hanya dalam waktu sebentar dan pasti akan segera hilang, karena tidak berkah. Zina Sebenarnya zina memiliki banyak macamnya, dan semuanya harus dihindari. Zina merupakan salah satu dosa besar yang hukumannya sangatlah berat. Bahkan bila tak dihukum di dunia terlebih dahulu, tidak akan dapat pengampunan di akhirat kelak. Penjara tidak berlaku untuk hukuman orang zina. Bukan hanya hukuman yang berat, rezeki pun akan terhalang akibat zina. Memutus silaturahim Taukah Anda, bila memutus tali persaudaraan, pertemanan, persahabatan, dan juga termasuk tali silaturahim, dapat menyebabkan rezeki Anda juga terputus, karena tali silaturahim sama halnya sebagai jembatan penghubung datangnya rezeki tersebut dari Allah. Jika Anda memutus silaturahim, sama halnya Anda memutus jembatan rezeki Anda. Minum hamer Minuman hamer atau minuman yang memabukkan. Dalam hal ini, bukan hanya minuman saja. Melainkan semua minuman maupun makanan yang sudah pasti memabukkan itu sama halnya dengan hamer, dan itu haram untuk dikonsumsi. Jauhilah hamer, bila rezeki Anda ingin tetap lancar dan tidak tersendat-sendat. Ghibah Ghibah ini merupakan suatu kebiasaan membicarakan orang lain di belakang. Banyak orang yang tidak sadar melakukan hal ini, padahal ghibah atau gosip merupakan dosa besar. Yang dimaksud ghibah bukan hanya gosip antar mulut di masyarakat atau ibu-ibu, namun juga di televisi sekarang sudah banyak. Membicarakan semua hal yang sebenarnya tak patut dibicarakan di media umum. Menuduh dan bersaksi palsu Berkata baik atau diam, itulah kata-kata yang perlu kita ingat selalu. Bila tak bisa berkata baik, jujur, dan tidak suka menuduh, lebih baik diam membisu. Karena berkata hal semacam itu akan merugikan orang lain. Itu sama halnya juga Anda memutus jembatan rezeki Anda. Cobalah berkata baik dan juga berbuat baik, serta sejujur mungkin. Kikir dan Pelit Islam mengajarkan kita untuk saling menolong dan tidak pelit, maupun kikir. Perbanyaklah sedekah secara ikhlas dan dengan sedekah itulah, rezeki Anda akan bertambah berkali lipat. Namun bila kikir dan pelit itu selalu dipelihara, bukan hal yang mustahil bila rezeki selalu terhambat dan tidak lancar. Karena lancarnya rezeki tergantung lancarnya kita memberi kepada orang lain. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.